Tuh biasa dia malah tidur guys Keenakan kali ya Halo guys jumpa lagi di vlog aku kali ini Hari ini aku mau ngevlog tentang cara perawatan anjing ciwawa Kebetulan aku di rumah punya beberapa anjing Kurang lebih tujuh anjing Dia ada pomeranian dan ciwawa Dan pagi ini aku udah janjian sama dokter aku Dokter hewan aku langganan Untuk papis ciwa aku divaksin Tapi sebelum divaksin kali ini aku mau mandiin dulu Jadi aku mau liatin cara mandiinnya seperti apa Gloominya seperti apa Yuk kita lihat Nah ini anjing aku yang Beranak ya guys ciwawa aku yang lagi beranak Ini si Queen ya Si Queen namanya Dia ini warnanya tricolor guys Kalau di ciwawa dia Dominang kan black Terus ada putihnya Terus dia ada coklatnya Nah jadi dia di suratnya itu di standunya dia black White tan Tan nya itu yang coklatnya itu Dan anaknya dia ada tiga Keluarnya dua mirip Kayak betinanya Kayak mamanya Yang satu dia brown white Gitu Ini edisinya cowok semua guys Anaknya dia Si Queen jagoan Yuk kita mulai Mau mandiin Yang pertama ini si Renjiro Renjiro Yang ini ada Ini Renzo Saudaranya si Renzo Tuh Renzo Ini Renjiro Renjiro ini size nya lebih kecil ya guys Ini kelihatan kan Besarnya dia Apa Si Renzo dia lebih gede Yang ini namanya Renner Renner Ini lebih apa Gendutan juga Duh Kelihatan banget kan bedanya Oke kita mandiin dulu yang Si Renjiro ya guys ya Yuk ikutin aku Oke guys ini aku udah mau mandiin Anjing aku disini Karena Ciwola ini kan dia ras paling kecil di dunia ya Dia ini gampang banget perawatannya Mudah banget Mandiinnya Groomingnya juga cepet Gak pake lama ya guys ya Jadi aku mandiinnya biasanya pakai Ciwola Aku tuh Di Watchtower guys Jadi karena dia kecil Karena dia gampang kan Mandiinnya jadi simple Kalau yang gede-gede Yang mudah gede Dia gak muat Untuk di Watchtower Nah ini yang pertama Anjing aku ini biasa Apa ini Basahin semua Kita basahin semua Untuk bulunya Bagian badannya Ekor Kaki Terus Kepalanya Pelan-pelan ya guys ya Untuk bagian kepalanya Dia dibasahin juga seperti ini Nah Yang di kepala ini Kamu harus ekstra hati-hati Karena kalau untuk pakai Dia ini tempurungnya ini belum menutup ya guys ya Kangkoranya ini belum menutup dengan sempurna Jadi sininya ini masih Kepalanya ini empuk ya Jadi dia harus hati-hati Ini di bagian matanya juga Dipersihin supaya Kotoran di mata ini Dia hilang Linganya juga Setelah basah Semua seperti ini Aku pakai sampo bayi ini ya guys ya Ini samponya Dia tidak pedih di mata Jadi aman untuk O47 Kalau aku Nah samponya diratain ke semua Bagian badan Ekor Bagian depan Terus di kepalanya pelan-pelan ya guys ya Di telinganya juga Terus di bagian mata juga Karena tadi kan tidak pedih di mata Jadi samponya ini aman ya guys Sampo bayi Seperti itu Sebagian Sininya juga Nah ini anjing aku ini cowok guys Ini alat kelaminnya Ini Biar untuk pipis ya Kelaminnya kalau cowok di sini Kalau cewek biasanya lebih turun Turun di sini guys Seperti itu Nah setelah itu Ini dibilas ya guys ya Dibilas Untuk Pembersihan dari sampo-samponya Ya ini dipegangin ya guys ya Karena dia berontak Kemudian matanya juga Dibilas dengan air Telinganya Oke setelah kita mandikan Setelah ini kita mau keringin Dihandukin ya guys ya Yuk ikutin aku Oke ini si Renjiro Kita keringin ya guys ya Keringin diandukin Ya dia biasa nih Agak gemeteran ya guys ya Gemeterannya ini dia bukan karena kedinginan Tapi dia lebih karena kan takut ya Karena dia masih papis Jadi untuk Dia kan tadi udah diandukin ya guys ya Dia masih keringnya belum maksimal Aku biasa pakai air dryer Untuk membantu mengeringkan Dari bulunya ini Supaya maksimal Kenapa? Karena kalau pengeringannya Dia tidak maksimal Dia akan mudah kena penyakit kulit Atau jamuran Seperti itu guys Jadi mendingan kita head dryer Head dryer Ini di setel paling pelan ya guys ya Dia cuma angin aja Jadi kan biasa kan di head dryer Dia ada untuk Yang panas seperti itu Ya ini aku pakai yang angin saja Jadi dia tidak terlalu kepanasan Seperti itu Ini pelan-pelan Biasa anak anjing itu papis Dia takut kalau dengar suara head dryer aku gitu kan Dia berhontak Seperti itu Tapi Ini dia harus dipegangin ya guys Dipegangin yang kenceng gini Terus di head dryer Dia pelan-pelan Pelan-pelan Supaya Ya ini keringnya maksimal ya guys ya Oke setelah kering semua bulunya Aku siapin disini ada gunting kuku guys Jadi ini biasa gunting kuku untuk anjing yang udah gede Jadi seperti ini ya guys ya Dia potongnya gampang pakai ini Yang modelnya seperti ini Tapi karena ini papis Jadi kukunya kan dia masih kecil-kecil Aku pakainya gunting kuku punya manusia Seperti ini guys Gunting kuku biasa ya Jadi ini nanti potongnya seperti ini guys Cara potongnya Ini untuk kuku dia biasa ada garis Dimana dia pembatas di daging ya guys ya Di dagingnya Nah kita potongnya itu jangan sampai kena daging Jadi kalau kayak manusia seperti ini Dia jangan sampai mepet banget sama daging Karena dia nanti akan terluka Seperti itu Kita potongin Ini agak dipegangin ya guys ya Karena takut-takut nanti salah bahaya gitu Oke Ini setelah digrooming Bulunya ini sya ini Dia mengkilat banget setelah digrooming Seperti ini bersihkan Terus jangan lupa Langkah selanjutnya Biar dibersihin telinganya guys Jadi telinganya ini kan suka ada kotoran ya Kalau papis itu Kalian harus sering-sering bersihin untuk telinganya Ya jadi biar bersih Jadi papis-papis aku itu sering aku Nih kotorannya seperti ini guys Jadi papis aku itu termasuknya Dia kupingnya bersih-bersih Karena aku sering rajin banget bersihin telinganya Karena kasian juga Kalau Dia nggak dibersihin kan Kotorannya Bisa nyumbat ya guys ya Ganggu dia Ini seperti ini Cara pembersihannya Pelan-pelan ya guys ya Jadi dia cotton budnya di Di permukaannya ini aja Biasanya kan bagian yang kotor kan daerah sini Itu dia kotor Dia diambilnya pakai cotton bud ini Supaya aman Tuh biasa dia malah tidur guys Keenakan kali ya Nah ini setelah dibersihin Telinganya papis di bawah aku Nih seperti ini Clean kan Bersih Terus yang ini juga Tuh Bersihkan Nggak ada kotorannya Setelah semuanya papis-papis aku mandi Kita mau ke dokter hewan untuk vaksin papis aku ya Ikutin aku terus ya Oke guys Gue udah di mobil Gue mau perjalanan Ke dokter hewan Untuk vaksin anak-anak Cibaba gue tadi Ikutin gue ya Ini gue kali ini Udah kecep belum guys Sombong amat Ini gue juga ngefans loh Sama Om Bobisan Ini gue liatnya channelnya ini guys Tuh Om Bobisan Channelnya Youtube Anjing Kita Wah Gila Ini keren banget nih orang ini nih Kayaknya gue Ini panutan gue Panutan gue Hahaha Iya 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 Ya ini guys Ini Pet kliniknya Dokter langganan aku ya Oke guys Kita udah sampai di Klinik Langganan A Langganan A Ini kita mau Petin aku terus yuk Halo siang mbak Saya mau vaksin papisio ya mbak ya Oh iya Tadi udah janjian sama Dr. Caroline Si ke ekor Thank you Atas namanya Daniel Ya Makasih Terima kasih Ini udah 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 Renner 0,78 Yang terakhir Renjiro Paling kecil nih guys Renjiro 0,48 Yang kecil 3 ekor Faksin pertama? Sudah berkati? Udah Makan nya bagus semua ya? Gak ada yang mengutang biaya Ini saya cek suhu dulu ya Nanti langsung tiga-tiganya saya cek suhu dulu Nanti setelah itu saya cek baru nanti kita bakal Ini normal ya Normalnya berapa dok untuk sumi badan? Kalau untuk anjing itu sekitar 37 37 37 37,7 37,7 Sampai 39,1 Itu guys normalnya untuk suhu anjing yang dia siap divaksin itu 37,7 Kata dokter loh ya bukan kata saya Ini untuk vaksin yang pertama itu apa dok? Kita disini pakai yang 5L isinya 5L Ada 5L Ada Papis-papis ini kalian vaksinin, nggak boleh mandi selama seminggu Karena takutnya nanti badannya drop Nanti habis vaksin, sehari dua hari kemungkinan ada efek pasca vaksinnya Jadi dia ada yang kadang-kadang jadi lebih isu, lebih diem Selama dia masih mau makan, nggak ada muntah diare, dia nyatir, nggak ada masalah Terus ada beberapa anjing, nanti yang sama kayak manusia kita ada yang alergi sama obat Anjing pun gitu, ada beberapa yang dia develop untuk istilahnya kayak alergi sama vaksinnya Gejalanya apa, biasanya ada macam-macam sih, cuma kayak rumahnya matanya bungka Area diinjeksinya nanti dia bungka, cuma untuk alergi vaksin biasanya dia gejalanya cepat Kalau misalnya nanti habis ini, sepuluh menurut dia ada gejala nggak hitung, maka cepat dipususkan Jadi nanti biar bisa dikasih itu hanya anti istami-nya, biar nggak terlaku Nanti jadi note buat yang, kalau misalnya ada reaksi vaksin, nanti jadi note untuk next berikutnya Berarti untuk vaksinnya kita harus dikasih anti istami dulu sebenarnya Hmm gitu Ya ya Hmm Wah pintar dia, pintar ya, diam aja Jadi ini sayang yang teki akan di bawah kulit, jadi dia ada kayak apa namanya jendolan gitu, nanti lama-lama dia akan nggak resah Oh abu Jadi nggak usah kapit baru kok atau disuntik Kecuali dalam beberapa hari nanti dia nggak kempes, nanti dia takutnya ada alergi Hmm gitu ya Hmm Biasa habis disuntik ini dia ada, nanti reaksinya dia akan ada benjolan guys, tapi nggak apa-apa itu Itu reaksi dari suntikannya rati, agak melentung gitu ya Tapi itu normal sih Oke Ini untuk yang tadi dikasih itu sesuai sama yang di stiker ini ya Ada parvo, distemper, para influenza, hebat itu sama leptospira Jadi untuk empat yang di atas ini dia virus, untuk leptospira itu dia berbaryal Oh gitu Ya gitu, nanti ini untuk side injeksinya tadi saya di sebelah kanan ya, di kanan belakang Untuk pengulangannya saya tulisin pas 1 bulan, jadi ini tanggal 8, bulan 4 Jadi 1 bulan Nah ini tanggal 8, bulan 5 Bulan 5 ya Sebenarnya dia ada kayak range-nya gitu untuk pengulangan Jadi dia paling cepet 3 minggu setelah tambah ini Hmm Atau paling telat 6 minggu 6 minggu Ya, jadi kalau misalnya lebih dari 6 minggu Istana telat kalau misalnya Apa namanya, lebih dari 6 minggu baru di booster Istana kita booster vaksin Takutnya nanti dia perlindungannya nggak maksimal Jadi diusahakan antara 3 sampai 6 minggu pasca ini Untuk di booster vaksin pertama ya Hmm, benar Oke, nanti ini akan dicap di depan ya Gue tambahannya, nanti bisa dikasih nama Ya, oke, siap Makasih dokter Iya Iya, iya beres ya Jadi ini buku vaksinnya guys Jadi kalau abis divaksin Dia ada buku Untuk vaksinnya yang 5L tadi Yang ini ada Ini guys, parvo, disember, parainfluensa, lepatitis Terus ada leptoporosis 5L ya guys ya vaksinnya Dia pengulangannya tanggal 8 Mei Ini, 8 Mei 2020 Sekarang kan aku vaksin tanggalnya 8 April 2020 Jadi, jadinya sebulan Paling cepet dia diulangnya 3 minggu Atau bisa maksimal 6 minggu Jangan sampai lewat dari 6 minggu ya guys ya Ini tadi disuntiknya juga di sebelah Punggung bagian kanan anjing Suatu itu Oke guys Ini aku udah mau balik Terima kasih buat kalian yang udah nonton video tentang tadi Dari cara mandiin anjing Terus ngikutin aku ke pet klinik untuk vaksin Thank you untuk kalian semua yang udah nonton Saksikan video aku berikutnya Kalau kalian suka video aku Jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya ya Di bawah ini Oke guys Thank you See you Gue balik dulu ya